Al-Fatihah Banyak cuplikan ceramah dia, diantaranya dia cerita Dia bilang, saya lagi sholat Kemudian di rakat kedua Jumat Tiba-tiba ada keributan di tengah-tengah Saf di masjid Habis setelah saya salam, saya lalu tanya, ada apa? Mereka mengatakan, Sheikh ada satu orang Tadi jatuh, disujud Di rakat kedua, disujud pertama Di rakat kedua Katanya baik, berikan dia nafas, jangan didesak Dan bawa ke rumah sakit terdekat cepat Lalu kemudian orang-orang pun Membawa ke rumah sakit, lalu dokter mengatakan Orang ini sudah meninggal kurang lebih Ya setengah jam yang lalu Tepatnya pada saat dia lagi sujud tadi Maka Sheikh ini mengatakan Saya pun kagum, orang ini mati di hari Jumat Lagi sujud Mati hari Jumat ini ada hadis suhi menjelaskan Kalau dia akan selamat dari fitnah kubur Gak ditanya lagi oleh Malaikat, siapa Tuhan, siapa Nabi, muapa kita pun Gak ada fitnah kubur Dan juga dia meninggal dalam keadaan sujud Orang tahu ini adalah husnul khatimah, kebaikan insyaAllah Maka Sheikh ini mengatakan Saya tanya adiknya yang datang jemput jenazah kakaknya Dia bilang Ini kakak kamu datang khusus ke masjid saya Karena mau ikut sholat dengan saya Dan saya merasa Saya juga harus menghormati dia Izinkan saya memandikan Kata Sheikhnya Kata adiknya silahkan Karena ini laki-laki Maka dikatakan silahkan Maka Sheikhnya pun memandikan Kata Sheikhnya di malam azah Di malam ta'ziah pertama Saya lalu mengatakan Saya ingin tanya Setelah menyambut tamu segala yang datang Dia tanya sama adiknya Apa sih perbuatan kakak kamu ini Sampai Allah tutup dengan kebaikan seperti ini Kata adiknya Sheikh Kami punya seorang ibu yang tua Kami punya seorang ibu yang tua Ya kami sudah meninggal Dan ibu kami ini Kami selalu berbakti Semua kami anaknya 6 orang berbakti semua Tapi kakak saya ini Punya ciri khas tersendiri Dia kalau datang Selalu dia yang paling pertama Datang ke rumah ibu kami Selalu kalau kami datang Kami temukan sudah ada Kemudian dia yang selalu Menyisirkan rambutnya Dia selalu yang menyiapkan Samponya Sabunnya Bajunya ditata rapi Padahal laki-laki Diurus semua Ibu itu Padahal ibu ini tinggal Rumah sendiri Anak-anak yang sudah rumah tangga juga Tapi tiap hari mereka lakukan itu Dan kami selalu didahului oleh dia Sampai hal kecil Sampo dan sabun pun Selalu dibelikan sama dia Jadi hal-hal kecil Sisirnya patah sedikit Dimelikan yang baru Selalu Rambutnya disisirkan Pakaiannya dirapikan Dia urus benar Kata syihnya Pantas Allah tutup dia Dengan kebaikan Pantas Allah tutup dia Dengan kebaikan Teman-teman Jangan sia-siakan waktu Kalau orang tua masih hidup Bakti Sedangkan sudah meninggal saja Kita masih bisa berbakti Dengan mereka Dengan mendoakan Dengan bersodakah Buat mereka Dengan haji dan umrah Ya kita lakukan apa yang disunnahkan Nabi SAW Ya kan Menyambung hubungan Dengan orang-orang terdekat Sebagaimana Nabi SAW Sudah menekankan Kepada kita semua Kalau Kedudukan ibu itu Diganti setelah meninggal Dengan khalah Khalah itu Sodarinya ibu Dan yang mengganti Posisi ayah adalah Amm Amm itu paman Jadi ulama Jadi ulama coba memberikan Tingkatannya Orang yang paling layak Dibakti Setelah orang tua Kita meninggal Adalah sodarinya ibu Yang dikenal dengan khalah Ini Bersamaan Derajatnya Dengan sodara Laki-lakinya Ayah Kemudian datang Setelahnya Sodara Laki-laki ibu Bersamaan dengan Sodari perempuan Ayah Jadi ini Level-level Yang semuanya Harus kita jaga Sesuai dengan Sabda Nabi SAW Al-Khalatubi Manzilatil Um Khalah itu Sodarinya ibu Seperti posisinya Ibu itu sendiri